debat yang juga direkam itu oleh para ulama untuk antara Abu Ishaq Al-Isfara ini ini ulama ahlu sunnah dari mazhab Asyari dan ulama Mutazilah Al-Qaudi Abdul Jabbar ini ada dalam kitab Tabaqatul Syafi'iyah yang ditulis oleh Tajuddin As-Subki yang catakan awal itu edisi Abu Al-Fadl Ibrahim halaman 261 Munazara Bainal Ustaz Abu Ishaq Al-Qaudi Abdul Jabbar Al-Qaudi Abdul Jabbar Subhanaman Tanazaha Anil Fahsyad Faqalal Ustaz Mujiban Subhanaman La Yaqawu Fi Mulkihi Illama Yashad lihat ini jawabannya tidak hanya mematahkan tetapi juga mengikuti irama ini kan syak ini syak Faqalal Qaudi Abdul Jabbar Afayashā'u Rabbuna Ayyu'qsa Faqalal Ustaz Mujiban Ayyu'qsa Rabbuna Qahra Ya Allah Faqalal Qaudi Abdul Jabbar Afara'ayta in mana'aniya al-huda Wa Qaudo'alayya birrida Ah Ahsana ilayya am asa Faqalal Ustaz Abu Ishaq Al-Isfara'ini In kāna mana'aka ma'aka ma'huwa laka Faqal asa'a'u Wa in kāna mana'aka ma'huwa lahu Fa'yaktassu bi rahmatihi ma'iyya shā'u Faqal Al-Qaudi Abdul Jabbar Jadi ini tentang apakah manusia itu menentukan sendiri nasibnya apakah manusia itu bebas atau manusia itu sebenarnya mengikuti kehendak Tuhan jadi perdebatan mengenai takdir dan kebebasan manusia kemudian perdebatan antara Imam Pakhrin al-Razi dengan berbagai kelompok sepanjang perjalanan beliau itu pengembaraan tapi tidak sendiri ya dalam perjalanan ke berbagai daerah ketemu para ulama itu berdebat itu ditulis dan direkam bisa baca dalam kitab ini Al-Munazarat di-Sheikhil mutakallimin wal-mantiquin Fakhridin al-Razi ada terjemah Inggrisnya juga yang oleh Fathullah Khalif ini terbitan Beirut Fathullah Khalif ini sarjana lulusan Cambridge Inggris ada tiga karena itu ada tiga jenis ilmu yang biasanya dibicarakan di samping ilmu tadi adabul bahas wal-munazara itu ilmu jadal dan ilmu khilaf kalau menurut keterangan para ulama mutakhirin ilmu jadal itu untuk para pakar kalau dalam disiplin fikih dan usul fikih kalau ilmu khilaf itu untuk mas pelajar atau mahasiswa jadi ini kalau sudah sudah se-level Imam Ghazali tadi Abu Ishaq Syirazi itu jadal tapi kalau masih jadi student ya itu ilmu khilaf jadi kita artinya mempelajari berbagai macam pendapat tapi belum belum sampai mengemukakan pendapat sendiri nah ini keterangan dari salah seorang Sheikh Al-Azhar dulu ya Sheikh Hassan Al-Attar dia mengatakan kemudian beliau mengutip pendapatnya Al-Mar Asyi itu Sajak Lizadeh di ulama Turki Usmani bahwa gunanya ilmu adabul bahas wal-munadzara adalah al-ismah anil khata fil-munadzara supaya terhindar dari kesalahan dalam perdebatan kemudian ini tambahan dari Sheikh Al-Attar waqad bayana Sheikh Al-Attar ahamiyata ilmi adab ilbahaz faqala innahu ilmun yazdadu bihi al-fikru matanatan wa yakunu linnadziri inda nidhali fi maidan ilmunadzara ti aqwa inayatan wa awthaqa siyanatan bihaythu la yunkiru fadlahu la yunkiru fadlahu illa aqma untuk mempelajari ilmu ini ada bulbahaz wal-munadzara kenapa dengan mempelajari ini maka pemikiran kita akan semakin kuat dan katanya kalau kita berada di arena perdebatan maka kita lebih hati-hati jadi dan ini ya aku aina yang lebih hati-hati dan juga lebih bisa bertahan artinya bisa bertahan itu kalau diserang tidak langsung gugur tidak langsung patah tidak langsung nyerah dan bahkan bisa mempertahankan pendapat kita dan bisa memenangkan adu pendapat itu kita bisa mengalahkan lawan nah secara khusus ini saya akan membahas satu saja yaitu kitabnya Tashkob Ruzade jadi kalau kitabnya As-Sammar Kondi ada yang membahas itu sudah ada yang membahas namanya Abdelsamad Belhajtia dosen di Universitas Katolik di Belgia nah ini kitab yang ditulis oleh Tashkob Ruzade ini sebenarnya tipis saja cuma dua ketiga halaman yang memang dimaksudkan untuk ini untuk dihafal supaya jadi manual manual debat kalau yang ditulis oleh As-Sammar Kondi ini belum di apa belum ada matannya tapi sudah ada ada kajian terhadap syarahnya syarah Kutbuddin Al-Kailani kitabnya As-Sammar Kondi ini yang dalam bentuk manuskrip ini begini mulainya Bismillahirrahmanirrahim Al-Minnatu gitu ya Minnah Al-Minnatu Liwahibil'aqli Hadihi Risalatun Fi Adabil Bahsi ini karena ini ada ada alifnya maka ini menunjukkan ini bentuknya jama tidak singular maka kita baca ini Adabi Fi Adabil Bahsi Yahtaju ilaiha kullu muta'anlimin Lita kuna hafizotan lahu Lita kuna hadihi risalah hafizotan lahu fil bahsi anid dolalah watuhsahila alaihi watuhsahila hadihi risalah alaihi alal muta'alim tariqal fahmi wattafhim wa hiya wa in kanat mutadawilatan bainal muhaqtikin ya apa ini lakinnaha makanat makanat manzumatan fi silkin wa majmu'atan fi iqdim aradtu na'hma man suriha wa jama'i ma suriha ya nanti lain kali dibaca lah selengkapnya ya nanti harus ada kelas tersendiri ini kan sebenarnya pengantar dan sekaligus perkenalan tentang apa itu ada pulbahas wal-munawdoroh dari mana mau kemana untuk apa kemudian siapa saja tokohnya apa saja kitabnya referensinya sebagian sebenarnya informasinya bisa anda baca di artikel ini the art of debate in islam textual analysis and translation of Tashkob Ruzade adabul bahas adabul bahas wal-munawdoroh nah ini kalau risalahnya Tashkob Ruzade sudah ada edisi yang terbaru itu tipis ada versi internet saya beli di istambul ini yang versi cetaknya anda bisa bacaan ini bagus dipelajari sebenarnya belajar sendiri atau nanti kita buat kelas di INSIS bisa insyaallah atau yang punya pesantren yang punya kampus sebaiknya kalau menurut saya diajarkan karena kitab ini cuma dua tiga halaman yang penting nanti dipahami habis itu dipraktekan buat latihan-latihannya siapa itu Tashkob Ruzade ini ulama Turki Uswani dia sempat menjadi pernah menjadi hakim agung di Bursa dan di Istanbul meninggal tahun 1561 kalau versi manuskripnya itu ada banyak sekali tapi ini gak perlu lah ya kecuali belajar filologi isinya sebenarnya bagaimana isinya kalau secara ringkas itu terdiri pertama perkenalan pengantar jadi definisi apa itu ada bulbahas walmunazoroh kemudian beliau langsung masuk ke protokol bagaimana langkah-langkah aturan-aturan berdebat secara tadi secara baik kemudian secara santun dan juga tadi dengan tujuan untuk mengetahui yang benar jadi bukan sekedar untuk bukan jadal bukan untuk memenangkan bukan mau menang sendiri atau mau mengalahkan lawan padahal kita salah tapi memang untuk tujuannya mencari yang benar makanya dibilang ini adalah munazor jadi katanya harus ada pertama harus ada yang melontarkan pendapat kemudian harus ada yang merespon yang bertanya yang melontarkan pendapat klaiman yang membuat pernyataan kemudian prosesnya itu sesudah pernyataan itu dilontarkan itu harus ada munakodo jadi kontradiksi misalnya dia bilang tadi ya yang kita kasih contoh misalnya kalau contoh lama kalau contoh lama misalnya kunut itu sunnah kalau kontradiksi kunut itu tidak sunnah itu kontradiksi kalau kunut itu sunnah kemudian kunut itu makruh itu bukan kontradiksi kalau kontradiksi dia harus kunut itu sunnah kemudian dengan diadu dengan kunut itu tidak sunnah itu baru dibilang kontradiksi kemudian reputasi membantah baru mengatakan bahwa pendapat Anda itu cuma mana dalilnya dan dalilnya itu satu persatu dipatahkan dipatahkan baru kemudian melakukan oposisi melakukan perlawanan muarodoh jadi sesudah mematahkan kemudian menampilkan ini mempertahankan pendapat yang sebaliknya itu muarodoh kemudian itu bisa diulang dengan argumen tambahan dan itulah terjadi ini sebenarnya kalau nanti kalau praktek tinggal diikuti saja protokolnya itu begini makanya harus ada moderatornya sama lah mungkin kayak orang main badminton harus ada wasitnya dan terakhir baru dia Toskop Ruzadeh menguraikan etikanya jadi misalnya kalau berdebat itu ini saya semburkan aja ya ketuk beliau ini misalnya ya kalau berdebat itu ada ada enam aturan yang pertama itu kata Toskop Ruzadeh ini lebih tepatnya mungkin semacam aturan dan sekaligus etikanya jadi jangan bertele-tele tapi juga jangan terlalu 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 padat maksudnya ya seperti ini kalau kalau terlalu singkat yang kita ucapkan itu sampai misalnya kurang dipahami atau nanti bisa menimbulkan salah paham itu kan gak ada gunanya akhirnya ya kita buang-buang waktu berarti nyatakan dengan dengan jelas dan sesingkat-singkatnya itu katanya kemudian kemudian jangan menggunakan istilah-istilah yang jelimet yang yang lawan debat itu mungkin tidak tidak mengerti kemudian jangan menyerang atau menolak sebelum memahami jadi lebih baik minta pengulangan kepada lawan debat itu daripada asal menjawab atau asal membantah kemudian jangan mentertawakan lawan debat jangan mengejek jangan meledek kemudian jangan juga mengangkat suara jangan menghardik jangan membentak itu kemudian dan harus tetap menjaga wibawa dan menjaga kehormatan sudah ya tadi ya tidak tidak ada disitu pelecehan kan bisa jadi pelecehan itu tidak mesti dengan kata-kata misalnya dengan mimik dengan wajah dengan pandangan mata yang terkesan merendahkan atau dengan senyuman nyinyir mencibir itu harus dihindari semua mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ini sudah hampir jam 11 tinggal 18 menit lagi kalau yang lain ini mungkin bisa nah ini ya ini buku bisa dirujuk untuk referensi ini disertasi di Princeton tapi sudah diterbitkan jadi buku orangnya sudah meninggal jadi ini pos humus diterbitkan sesudah orangnya mati ini Islamic Disputation Theory The Uses and Rules of Argument in Medieval Islam kemudian buku terbaru kalau ini apa namanya perseni berdebat dan aturannya regulasi yang digunakan dikenal oleh para kukoha The Dialectical Forge The Ridical Disputation and the Evolution of Islamic Law ini penulisnya ini masih muda ini Walter Edward Yang ini asalnya disertasi dokter kalau ini kan di Princeton ini disertasi dokter di McGill dia kemudian sekarang ini membuat persatuan para pelajar para cendikiawan ilmuwan yang ingin mendalami seni berdebat ini ini namanya Anda bisa menjadi anggota disini daftar pokoknya kenalan dan bertukar berbagi informasi Society for the Study of Islam Islamicate Dialectical Disputation ini situs yang dia asuhin Walter Edward Yang ini Exploring the Theory Practice and Scholarly Context of Jadal Munawara and the Adabul Bahad baik terima kasih atas kesabarannya mendengarkan saya kembalikan ke moderator Ustaz Syamun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih set atas penjelasannya ini luar biasa betul-betul diulik ya dari dari terminologi etimologi sampai kepada buku-bukunya sudah dipaparkan nah sekarang sisa dari semua adalah apa namanya Al-Baqilana ila asual sisanya adalah sekarang adalah pertanyaan ini karena sudah pukul 10.46 karena kita jadwalkan selesai sebelum waktu zuhur jadi teman-teman yang ingin bertanya silahkan mengangkat tangan dengan raise hand atau juga bisa dengan Q&A tetapi kami merekomendasikan dan mengutamakan teman-teman yang ingin berkomunikasi secara langsung yaitu bertanya secara raise hand silahkan teman-teman sekalian yang ingin bertanya wah ini banyak sekali ini banyak sekali mas Wisnu tanggap monggo silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Masya Allah Barakulahfiq Ustaz Amin 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 Ya Ustaz kena izin bertanya mohon maaf sebelumnya nah ini terkait tentang logical fallacy seperti yang Ustaz paparkan sampai se apa ya to what extent begitu logical fallacy rumusannya itu diterima dalam cara berpikir islami katakanlah seperti itu karena mohon dikoreksi jika keliru karena logical fallacy yang itu berderivasi dari para pemikir Yunani memang ada beberapa yang memang secara alamiah kita terima sebagai kekeliruan berlogika tetapi adakah batasan-batasannya ketika kita menggunakannya dalam konteks diskusi dan khasanah keislaman demikian Ustaz Barakulahfiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam saya dari mahasiswa Fakultas Hukum UI Yogyakarta Masya Allah kebetulan juga pernah satu forum bareng sama Ustaz Waduddi Bentala di UGM baik pertanyaan saya seperti ini mungkin ini pertanyaan yang cenderung banyak juga dilontarkan terkait dengan hadis yang menyatakan bahwa kita diperintahkan untuk meninggalkan perdebatan nah itu sebenarnya bagaimana kita memaknai secara kontekstual dari hadis tersebut sementara di sisi lain ada banyak perintah seperti misalnya Wajadilum Bila Tidhi Ahsan seperti itu dan juga praktik-praktik ulama yang sudah memberikan contoh bagaimana berdapat dengan baik kemudian pertanyaan saya yang kedua terkait apakah menurut Ustaz debat antaragama sebagaimana yang sudah di maksudnya yang era kontemporer ini sering dicontohkan oleh Sekir Naik dan gurunya Sheikh Hamad Didat itu masih relevan dalam kondisi keberagaman sekarang dimana kayak sekarang ini kan banyak kesannya kayak wah kalau debat antaragama itu justru meruncingkan perbedaan gitu atau istilah-istilah lain yang istilahnya menimbulkan ketidahharmonisan diantara umat beragama bagaimana pandangan Ustaz terhadap kondisi tersebut terima kasih syukur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahmad Ahmad Raditya Cahaya ya silahkan oke siap Ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan perkenalkan saya Ahmad Raditya Cahaya dari Jogja dari komunitas olimpiade Jogja ingin bertanya kepada Ustaz Syam yang pertama menanggapi yang tadi kan Ustaz Syam merekomendasikan atau menyarankan agar kita tidak menertawakan atau meremehkan lawan diskusi atau lawan debat kita nah namun kalau lawan diskusi atau lawan debat kita itu menunjukkan kesombongan yang yang jelas gitu kesombongan yang nyata dia merendahkan apa ya menolak menolak nasihat menolak kebenaran dan merendahkan orang lain seperti itu apakah kita boleh mengambil strategi untuk untuk menertawakannya gitu atau menertawakan idunnya atau ya bersikap agak meremehkan dia seperti itu biar kesombongannya bisa hilang atau mungkin dia malah jadi emosi sendiri seperti itu itu yang pertama terus kemudian yang kedua kalau lawan debat atau lawan diskusi kita itu melakukan atau memakai strategi kesalahan-kesalahan logika tadi ataupun memojokkan kita nah kemudian kita ingin menjelaskan kesalahan logika atau atau cara-cara tidak baik cara-cara licik yang dia sampaikan tetapi itu cukup sulit dan cukup berat bagi audiens yang lainnya untuk mendengarkan penjelasan hal itu nah sebaiknya kita melakukan apa Ustadz mungkin kan istilah-istilah dalam dalam jidal atau dalam debat dalam diskusi itu ada banyak kesalahan logikanya ada banyak sekali nah tapi kebanyakan audiens atau yang menyaksikan mendengarkan itu tidak apa ya kita merasa sulit menjelaskan itu tuh kesalahan logika yang apa seperti itu nah untuk waktu dan kesempatan yang terbatas itu bagaimana strateginya menghadapi situasi ini terima kasih Ustadz Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya jawab dulu ya ya baik terima kasih ini atas tanggapannya dan pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus dan menarik ya terutama itu logical fallacy kesalahan kesalahan logika itu kan disusun sebenarnya oleh orang-orang ya sebenarnya bukan hanya orang-orang Yunani termasuk juga para ulama kaum muslimin juga kalau ini sebenarnya sama dengan ilmu-ilmu yang lain kalau kalau saya sih melihatnya ini adalah bagian yang universal seperti matematika juga gitu jadi kayak matematika itu ada yang dari India ada ada juga kontribusi orang Persia ada kontribusi orang Islam orang Hindu orang Kristen tapi tapi hal-hal yang universal dalam matematika dalam sains dalam logika itu sebenarnya standarnya adalah akal manusia yang itu merupakan karunia dan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan kognitif kita itu kan sebenarnya sama cuma nanti yang mempengaruhi itu kadang-kadang yang mempengaruhi manusia sehingga berbeda-beda kesimpulannya berbeda-beda reaksinya berbeda-beda pemahamannya itu kadang-kadang bukan akalnya tapi emosinya perasaannya kemudian lingkungannya pengaruh-pengaruh yang sifatnya non-kognitif non-scientifik termasuk misalnya tekanan politik itu bisa membuat orang yang seharusnya rasional jadi gak rasional dan juga tekanan sosial juga itu yang dipelajari dalam psikologi kan dibilang group pressure itu anak-anak itu kan bisa dites anak ataupun mahasiswa jadi kalau misalnya dalam satu perkumpulan perkumpulan itu bisa memang organisasi yang anggotanya banyak ataupun di dalam kelas misalnya gitu dalam kelas ada anak ada 30 orang terus gurunya nanya ini kita anak-anak kita mau jalan-jalan minggu depan yeee anak-anak itu teriak ayo siapa yang mau pilih siapa yang mau mengusulkan kita jalan-jalan kemana misalnya kita kan alternatif ini ada tiga pertama jalan-jalan ke pantai kedua jalan-jalan ke dataran tinggi ke gunung misalnya terus yang ketiga jalan-jalan di taman kota saja terus coba angkat tangan voting kalau voting itu misalnya sudah banyak misalnya tinggal dua pilihan ada sebenarnya mungkin beberapa anak itu yang tidak setuju tapi mereka itu karena tekanan kelompok maksudnya karena kawan-kawannya semua itu sudah maunya misalnya ke pantai dia padahal tidak suka atau dia tidak mau akhirnya dia tidak enak akhirnya dia iya juga tapi menggerutu dan itu terjadi tidak hanya dalam soal contoh kasus yang reme-teme tetapi dalam hal-hal yang besar pun sering begitu kita itu jadi kehilangan rasionalitas gara-gara kita berkelompok karena gara-gara kita menjadi bagian dari suatu organisasi suatu kelompok sehingga akhirnya kita tidak melihat yang benar itu benar makanya sebelum masuk di barisan pemerintah ketika masih oposisi ketika masih menjadi rakyat biasa beda pandangannya sesudah berada di barisan eksekutif dan itu jadi kembali ke sini kalau saya lihat sebenarnya ada standar universal jadi kita tidak mempersoalkan apakah itu dari bangsa mana Yunani atau dari bangsa India dari bangsa Barat selagi itu adalah rasional yang universal itu insya Allah itu sama insya Allah tadi apabila kita dalam kondisi yang benar-benar normal tadi tidak ada pengaruh-pengaruh tadi ya sosial politik ekonomi dan sebagainya kan saya dinali juga bilang orang itu bisa kufur gara-gara fakir gara-gara dia butuh gara-gara dia kesulitan itu aja jadi kufur kufur itu kan ingkar ingkar itu tadi menolak jadi tadinya beriman mengakui bahwa Tuhan itu ada tapi kalau beriman gak ada duitnya tapi kalau misalnya jadi komunis dapat duit ada bansos misalnya kalau komunis kalau mau masuk mau mau kufur ada ada bantuan tiap bulan 5 juta kufur kenapa jadi murtad dia bilang ya habis beriman gak ada duitnya nah itu jadi itu itu faktor non-kognitif ya gitu atau orang tadi istilahnya ada zona nyaman itu kan dibuat gitu orang dibuat dikiring ke situasi yang nyaman sehingga kalau dia sudah nyaman kemudian dia tidak mau keluar dari zona nyaman itu nah itu keluar tidak mau keluar dari zona nyaman artinya takut menghadapi risiko itu faktor non-kognitif jadi faktor yang non-logis nah itu yang maksud saya sebenarnya dalam hidup manusia itu sangat rumit bukan hanya permasalahan yang kita hadapi itu bukan persoalan ilmiah logika saja ilmiah logis saintifik saja tapi persoalan-persoalan yang kayak-kayak begitu yang bikin kita jadi error sebenarnya jadi adanya batasannya kita menggunakan atau mengacu pada rambu-rambu logika itu ya kalau kalau menurut saya kita untuk mengikuti rambu itu tidak hanya berpatokan pada apa yang dirumuskan oleh misalnya para pemikir apa filosof dan lain sebagainya tapi juga kita punya aturan regulasi yang kita dapat di dalam Al-Quran juga dari Rasulullah juga itu mungkin yang perlu kita rumuskan itu makanya kan saya rasa itu sangat perlu itu rumusan jadi rumusan logika aturan berpikir yang digariskan oleh di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah dalam sunahnya dalam desa-desa kemudian pertanyaan yang berikutnya hadis yang memerintahkan untuk kita meninggalkan perdebatan oh iya ini kan dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Quran Al-Ghazali itu dia bilang afatul munazorah dampak negatif dari berdebat memang silang pendapat itu seringkali menimbulkan tadi akhirnya menimbulkan konflik menimbulkan benturan jadi tadinya kita berteman itu jadi sepertinya bermusuhan tadinya kita dekat jadi akhirnya jadi jauh teralienasi dan sebagainya nah makanya kata Imam Al-Ghazali itu kan memang harus hati-hati jadi kalau Imam Al-Ghazali sebenarnya tidak tidak mengatakan jangan sama sekali tapi tadi asalkan kita tulus Profesor Al-Atas itu sering tidak tidak sependapat tidak sependapat itu kan berarti ya berdebat lah ya karena tidak sepakat dengan apa dengan Profesor-Profesor yang lain tapi tetap menjaga persahabatan dan tetap menghormati tetap menghargai tapi berbeda pendapatnya dan kita dengar juga para tokoh dulu katanya para tokoh-tokoh seperti Pak Nasir dan Muhammad dan lain sebagainya mereka itu sering tidak tidak sependapat tetapi mereka saling menghargai saling menghormati nah itu berarti apa patokannya bukan meninggalkan perdebatan tetapi bagaimana bersikap yang rasional bersikap yang jujur jadi kita maksudnya saya ini tidak setuju dengan pendapat Anda bukan berarti saya membenci Anda nah gitu terus apa namanya I disagree with you even though I love you nah itu kan susah biasanya kan orang I like you because I agree with you maksudnya itu susah untuk bilang I like you but I disagree with you biasanya orang kan bilang gini kalau kamu suka sama saya kamu harus setuju dengan saya kalau kamu gak setuju dengan saya berarti itu kan itu argumen orang syiah kan begitu jadi kalau tidak suka kalau tidak cinta berarti benci kayak gitu lah ya jadi saya sepikir yang penting kita menyampaikan argumentasi itu dengan rasional dengan jujur kan orang juga bisa menatap bisa merasakan bahwa kita itu setuju atau tidak setuju karena apa kemudian pertanyaan yang berikutnya debat antar agama kalau di zaman sekarang ini apa masih perlu apa masih penting kalau menurut saya karena itu kan perintah di dalam Al-Quran sama dengan perintah berjihad ini sama juga ada orang bilang zaman sekarang ini apa masih berlaku perintah jihad itu ya masih berlaku sampai hari jamat cuma kan berlaku itu apabila ada syarat-syaratnya kita lihat jadi perlu jihad kalau begini begini tidak perlu jihad apabila begini begini makanya ada fikih jihad saya Yusuf Al-Qurnawi kalau nggak salah menuliskan buku itu fiqhul jihad pahami dulu itu sama juga ini fikih fikih berdebat ini kayaknya jadi kapan kita perlu berdebat dalam situasi apa dan bagaimana caranya itu yang saya kira juga sudah dijelaskan juga jadi sama jika pertanyaannya dengan yang pertama menurut saya ini apakah kita perlu atau tidak perlu kalau kita bilang berdebat itu tidak perlu itu saya kira banyak banyak resikonya juga artinya kita sama juga dengan begini sekarang saya tanya sekarang ini jaman sekarang ini masih perlu perang nggak kalau nggak perlu perang bubarkan saja TNI tapi kenapa semua negara itu punya TNI dan punya dan menghabiskan uang itu ratusan juta untuk anggaran pertahanan anggaran militer pertahanan dari apa dari serangan serangan siapa serangan musuh emang sih ada perang sekarang kita bilang gini perang itu ada waktunya jadi apabila perlu perang kita siap sama juga ini debat apabila perlu debat ya kita siap untuk siap itu makanya ada rekrutmen terus rekrutmen tentara jalan terus kemudian senjata-senjata juga di update helikopter yang sudah nggak pesawat tempur yang sudah nggak bisa terbang lagi ya diganti gitu ya jadi pertanyaan apakah masih perlu perdebatan sama dengan apakah kita masih perlu perang maksud saya hal yang sama itu bisa bisa kita terapkan untuk kasus ini kemudian melawan kesombongan lawan debat itu bagaimana memang sih ada ada ya ucapan katanya kesombongan itu boleh dilawan dengan kesombongan tapi kalau itu debat publik biasanya begini ya orang yang apa yang melecehkan itu sebenarnya melecehkan orang lain dia sebenarnya melecehkan dirinya sendiri jadi kalau kita balas nah itu ya namanya kayak cakar-cakaran gitu lah ya akhirnya jadi kita ikut rendah juga jadi walaubagaimanapun kita ingat lah misalnya itu kasus suatu Presiden Amerika George Bush lagi konferensi press kan dilempar sepatu kalau dia lempar lagi sepatu bisa kan dia lepas sepatunya dia jadi dia bilang ke pengawal-pengawalnya itu jangan-jangan jangan ditangkap orang itu jangan diapa-apakan karena saya dia kan lempar sepatu saya saya mau lempar juga kira-kira gimana kalau dia lempar sepatu juga dia bilang ya berarti Jujbus itu sama aja dengan yang lempar dia itu kan nah itu kita pakai apa yang di dalam Al-Quran ya jadi perlakuan yang buruk dibalas dengan perlakuan yang baik sikap yang buruk di diimbangi atau di apa itu ya di di lawan dibalas dengan sikap sikap yang buruk dibalas dengan sikap yang baik itu kalau kita pakai apa prinsip Al-Quran nantinya kalau tetap tetap kalem ya contohnya kayak kasus Zinadine Zidane itu kan dia kan sebenarnya merespon ya jadi materasi yang pemain Itali itu mengeluarkan kata-kata mungkin ya cacian yang kotor atau kasar kepada dia dia tidak terima kemudian dia tanduk materasi itu tapi akhirnya Zidane juga jadi jelek juga di mata orang maksudnya nantinya jadi kita bilang wah jadi sama aja akhirnya kan juga terganggu juga harusnya Perancis bisa menang ya karena dia habis dikasih kartu merah dia dikeluarkan ya jadi gak enak semuanya lah gitu walaupun kita tahu bahwa dia itu hanya membalas tapi kan jadi dampaknya itu jadi kemana-mana nah itu mungkin apa yang bisa saya jawab oke Syamun kalau masih ada lagi ada banyak sekali kalau mau jawab ini tadi request dari Syam ya ingin yang akhwat ya tadi minat dukur kolas sekarang berarti minal inat jadi yang perempuan yang akhwat Mbak Amirah Diniati Mbak Amirah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz berdebat ini saya pahami dari penjelasan boleh diperkenalkan dari mana oh iya Pak Ustaz saya dari Winsus Karyaw dosen dan saya mendengar dari penjelasan Ustaz tadi bahwa debat itu sebenarnya bukan cerita mencari kebenaran tapi bagaimana upaya kita untuk bisa memenangkan atau meyakinkan lawan bahwa apa yang kita sampaikan ini benar menurut versi kita nah naifnya Ustaz itu jadal itu jadal itu jadal kalau Munal Zoro kalau debat itu mengetahui yang benar yang saya kasih contoh tadi Samsung dengan iPhone akhirnya sepakat kalau dalam jadal gak ada tapi satu menang satu kalah tapi kalau debat harus mencapai kesepakatan jadi yang satu mengakui bahwa pendapatnya dia mencabut pendapatnya ya pendapat saya salah kamu yang benar itu sekarang naifnya Ustaz kita lihat di media sosial khusus seperti grup-grup WhatsApp gitu ya Ustaz orang sangat bebas untuk saling mematahkan saling menjatuhkan sampai terjadi makian gitu Ustaz saling menghujat iya dan terjadi perpecahan akibat dari perdebatan itu Ustaz nah ini fenomena bukan hanya di satu grup ada banyak sekali grup yang personilnya kadang-kadang hanya beberapa orang tapi justru memberi warna kepada grup itu menjadi sedih kita membacanya gitu Ustaz itu gimana hal ini terkait dengan seni berdebat ini Ustaz makasih Ustaz ya sama-sama selanjutnya ini Mbak Novita silahkan Novita Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi ya perkenalkan Ustaz Ana dari mahasiswi Pasca Unida Unida Gontor ingin bertanya Ustaz tadi ketika Ana dengar untuk menjelaskan tentang apa perdebatannya Jaham dan orang Ataisi tadi ada yang menarik disitu apakah boleh dulu jalan dakwah Islam dulu itu menggunakan sarana taruhan jadi kalau misalkan dia kalah dia masuk ke agamanya kita apakah boleh seperti itu menggunakan metode dakwah seperti itu selanjutnya apa hukum orang yang dia kalah terus masuk Islam mungkin itu Syukron Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya satu lagi tadi ada Reza atau siapa tadi ini satu lagi dari Prof ini saya baca dari Q&A dari Prof Prof Sri Minda Murni dari Universitas Negeri Medan Assalamualaikum di dalam Islam ada aturan berbicara santun yakni koulang laina koulang garima koulang koulang baliro koulang ma'rufa dijadikan bahagian dalam seni perdebatan baik dari sisi klaiman maupun dari sisi questionnaire ini pertanyaannya apa ya 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 oke itu mungkin catatan ya ya oke oke saya saya respon dulu ya baik Alhamdulillah ini bukan perdebatan ya jadi saya nggak perlu mempertahankan ini ini kan akroasis ya Anda Anda mendengar kemudian ya kemudian kita berbagi oke oke yang tadi pertanyaan pertama dari sesi kedua ini mengenai perdebatan itu misalnya di WA grup atau di media sosial termasuk di Facebook ya kadang-kadang itu juga bisa panjang ya itu seringkali ya kita namanya seringkali berarti tidak tidak semua kan itu bisa menimbulkan perpecahan ya memang itu kan ada saya juga disini ada grup grup lingkungan ya grup RW itu di WA itu juga pro-kontra ada yang pro-vaksin ada yang kontra-vaksin jadi WA masing-masing mengemukakan alasan argumen ataupun data ataupun informasi untuk mempertahankan pendiriannya tadi yang mau divaksin misalnya dia bilang katanya ya kita ikut pemerintah kita percaya kepada MUI kepada Balai Epo benar-benar serahkan kepada ahlinya gitu kan yang kontra-vaksin juga tidak tidak kalah argumennya ya itu seperti salah-salah orang anggota DPR itu kan yang terperipreder ya kalau vaksin itu memang bagus ya nggak usah dipaksa nggak usah disuruh orang pasti akan mau dan bahkan orang mau beli kalau memang itu bagus sebaliknya kalau vaksin itu misalnya berdampak buruk vaksin itu tidak bagus ya jelas orang tidak mau dia bilang apalagi apalagi disuruh beli apalagi dipaksa digratisin juga orang nggak mau itu kan argumen ya seperti pasar gitu kan artinya ya dibebaskan aja diserahkan aja kepada pasar ini kan kayak barang kan gitu barang kita jual barang kalau barang itu bagus orang pasti cari orang pasti mau beli berapapun harganya kalau barang itu jelek dibagi-bagikan pun orang nggak tertarik nggak berpinat nggak mau ini gratis pak gratis saya nggak mau saya nggak perlu jadi itu contoh argumen kita kan saya pertanyaan ini menimbulkan perpecahannya dalam bahasa Arab istilahnya tanafur artinya kita itu tadi tadinya misalnya sebelumnya sebelum beda pendapat itu kita bersahabat kita saling bertegur sahabat gara-gara perbedaan pandangan aduh pendapat kemudian jadi akhirnya jadi dingin jadi kering jadi rasanya jadi asem gitu ya jadi nggak manis lagi kalau ibu saya bilang jadi nggak wangi katanya gitu nah ini lagi-lagi saya kira kita ikut saran Imam Al-Ghazali itu ini memang harus berlapang dada kan fangfu wasfahu itu kan Nabi Muhammad juga diperintahkan begitu maafkan maafkan dan lapangkan jadi fa'fu itu ya maafkan biarkan kemudian wasfah itu lapangkan jadi jangan disempitkan emang kalau dibawa sempit jadi nyesak kalau nyesak itu tidak hanya sesak di dada kemudian bisa-bisa sesak nafas tapi juga bisa sesak di pikiran itu kan jadi mumet itu makanya kita lapangkan orang mulai bilang take it easy take it easy nah itu gitu gitu lihat film-film Amerika itu kalau ada temannya misalnya mau marah mau nembak dia bilang easy man easy tenang tenang relax relax it's not the end of the world it's not gonna change the world jadi kita ingat lah misalnya persoalan yang dibahas itu kayak soal vaksin ini ini kan tidak tidak menggugurkan iman maksudnya orang yang percaya dan mau divaksin itu tidak kafir orang yang tidak percaya juga tidak kafir juga sebaliknya juga mau divaksin gak masuk surga gak divaksin juga gak masuk surga juga maksudnya masuk surga atau masuk neraka tidak tergantung pada ini jadi ini bukan persoalan bukan persoalan yang apa yang fundamental gitu ini kalau kita berbeda pendapatnya dari take it easy saya kira gitu juga persoalan politik perbedaan dukungan politik kepada calon yang mana itu saya sepikir harusnya ya kita bisa menerima itu secara secara lapang dengan lapang dada secara dewasa kemudian ini pertanyaan kedua bagaimana apakah boleh berdebat itu dengan taruhan itu emang kedengarannya seperti taruhan kalau taruhan itu kan seperti judi tapi ini sebenarnya bukan taruhan itu mungkin tantangannya yang saya tahu ini saya dengar dari dokter Bahrudin itu prok alatas waktu beliau di Kanada waktu itu masih mahasiswa S2 mahasiswa pasca di Kanada itu berdebat begini prok alatas itu menantang lawan debatnya orang Kristen kalau kamu bisa buktikan bisa mengalahkan saya saya masuk agama kamu tapi kalau saya menang kamu masuk agama saya saya baca Jahab bin Sofano ini kok seperti prok alatas tapi terbalik rupanya prok alatas itu seperti orang dulu jadi berani ambil resiko kalau saya sih bukan soal boleh atau tidak boleh tapi begini siap atau tidak siap gitu artinya kalau kalau tidak siap menang kalau tidak yakin akan menang jangan jangan ambil resiko begitu prok alatas berani menantang karena beliau yakin beliau tidak akan kalah itu makanya berani jadi kalau saya bukan soal boleh atau tidak boleh boleh tapi abis itu nanti malah pada masuk Kristen yang pada murta jangan jangan begitu bukan dibuat tapi kita bilang siap atau tidak siap kuat atau tidak kuat saya dengar Pak Nasir juga perusahaannya begitu katanya kalau kita mau perang itu kita hitung-hitung kalau tidak yakin akan menang berunding nego nego nah gitu jadi kalau yakin menang baru perang kalau kalau gak yakin menang ada kemungkinan kalah lebih baik berunding ya itu dia bilang itu orang yang yang cerdas dan beradab kalau orang yang bodoh dan biadab itu tadi bodoh perang kalah itu bodoh kalau biadab berunding tidak mau tidak mau tidak mau diajak bicara gitu maunya berantem nah itu itu biadab kalau orang orang beradab misalnya itu kan sudah sudah mau perang sudah mau berkelahi tapi kemudian angkat bendera putih ah gak jadi gak jadi saya gak gak mau berantem gitu kan kita damai aja damai mau damai itu orang beradab oke terus yang terakhir itu catatan yang dari Al-Quran itu kan wakula lahu kawlan layina itu perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun nanti kalau bertemu dengan Fir'aun kemudian ya berhadapan dan ya disitu mungkin pasti terjadi kan hanya percakapan ya perdebatan dengan Fir'aun maka katakanlah bicaralah dengan lemah lembut ya kawlan layina kemudian kalau kawlan ma'arufan itu misalnya katanya kalau menolak Anda diminta sedekah atau dimintai sumbangan kemudian gak bisa atau gak mau menyumbang itu katanya kalau tidak mau memberi ucapkanlah kata-kata yang baik jadi buat ngomong yang enak kata orang talk nicely talk nicely if you can jadi kalau menolak permintaan maka menolaknya itu walaupun kita namanya orang minta itu dia sudah merendahkan dirinya maka kita harus hormati dengan kata-kata yang baik kalau ma'arufan terus ya kalau kawlan karima tadi kalau kawlan ma'arufan itu dari atas ke bawah dari orang yang lebih tinggi kita yang diminta kepada orang yang meminta kalau kawlan karima dari bawah ke atas dari kita kepada orang tua dari junior kepada senior senior jadi harus mengucapkan kata-kata yang agung yang mulia kepada orang yang lebih tinggi dari kita yang lebih lebih tua kawlan baliro ini kalau salah untuk hubungan yang setara kawlan baliro jadi kalau bicara itu supaya sampai balir itu maksudnya get your message across to get your message across makanya ada istilah balaro itu begitu jadi ngomong itu supaya bisa dipahami oleh orang yang mendengar oleh lawan bicara kita itu yang dibilang jadi kalau kawlan baliro ini mungkin komunikasi yang efektif supaya tidak timbul misunderstanding misperception dan mis-mis yang lain ya oke